Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam mendampingi putra-putri mereka. Karenanya dukungan dan motivasi yang kuat, positif dan inklusif dari keluarga, lingkungan dan masyarakat sangat diperlukan. Dari permasalahan ini terbentuk sebuah komunitas non-profit bernama Pelita Kasih yang menjadi wadah bagi orang tua dan anak dengan kondisi khusus saling berbagi pengalaman dan motivasi. Tajaran dalam setiap kesempatan komunitas ini hadir bersama masyarakat memberikan perlindungan sosial yang komprensif bagi tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Salah satunya dengan membagikan bantuan paket sembako bagi orang tua ABK di Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta. Bantuan sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan kopi sebanyak 10 paket. Saya bersama teman-teman, itu mereka yang lebih pinter dari saya senior, mereka memberikan energi yang positif, menghilangkan energi negatif dari diri mereka, supaya mereka juga bisa lebih hidup, lebih sehat. Nah kalau sembako segala macam itu memang ada donatur yang memang memberi mereka, ada berkat lah buat mereka semuanya. Ini anak-anak melayan Cilincing, rutin dilakukan setiap bulan dua kali. Selain memberikan motivasi dan paket sembako, komunitas pelita kasih juga mengadakan terapi gratis bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan ini diberikan karena selain mengalami gangguan perkembangan, ABK juga memiliki gangguan baik dalam emosional, mental, maupun sosial. Namun layanan yang tersedia saat ini masih terbatas dan mahal harganya, serta sulit dijangkau bagi orang tua ABK Prasejahtera. Kita mau anak-anak disabilitas ini mempunyai satu kemapanan yang mandiri untuk dirinya sendiri. Terutama kami juga memberikan mereka terapi secara fisikis ya, agar mereka mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang mandiri, sehingga mereka mempunyai kepedean. Ya kan, istilahnya dia tidak ragu-ragu lagi dalam hal melaksanakan apa yang kita ajarkan, sehingga mereka menjadi umat manusia, walaupun punya kekurangan, tapi mereka punya satu kelebihan, yaitu kemandirian. Ketenangan jiwa dan proses. Dengan ketendangan jiwa, energi mengalir ke seluruh tubuh, memperbaikin yang kekurangan atau tersumbatnya energi itu. Dengan itu dia bisa beralih ke positif. Setiap terapis kita, dengan kuasa ilahi, kita menyerahkan energi positif untuk mendorong energi negatif yang ada di tubuhnya, atau merubah energi negatif menjadi positif. Kehadiran komunitas pelita kasih amat dirasakan manfaatnya. Parni, salah satu orang tua anak disabilitas, mengaku sangat senang sekali dan bersyukur. Bisa bertemu karena sangat membantu dan saat ini perkembangan emosional anak lebih terkendali. Ya merasa Alhamdulillah ya, imbatnya sangat bermanfaat buat saya, buat teman-teman saya juga, buat keluarga saya, kayak terapi yang di luar-luar mungkin bayar, di sini gratis, kayak sembako juga, ya sembakonya sangat bermanfaat buat keluarga saya, buat teman-teman juga, buat anak saya juga. Dan di badan juga tambah enak lah setelah terapi. Kayak masalah apa sih emosionalnya. Emosionalnya sekarang udah mulai bagus, dulu kan nggak kekontrol, sekarang udah lebih kekontrol lagi. Menurut komunitas pelitakasih, kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus tidak boleh disikapi dengan bentuk kasihan, melainkan dengan dorongan untuk mendukung perkembangan mereka, sehingga mereka semakin semangat menjalani kehidupan. Media Tawadu, Bambang Hadi Purwanto, DAI TV. Jangan lupaternet api yang kita week- Giang J�otow,